Assalamualaikum, halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Selamat datang di channel Tachi TV Jika harus terus mengabaikan Novia, terlebih ketika ia tahu bahwa Novia hampir saja menjadi korban perilaku kurang menyenangkan dari Aji. Dan setelah memastikan keadaan baik-baik saja dan ia pun berhasil mengamankan Aji serta melindungi Novia, Kini kondisinya pun mulai kondusif. Dan disitu Jeffrey pun lagi-lagi begitu peduli terhadap Novia dan ingin memastikan keadaan Novia baik-baik saja dan selamat sampai kekediamannya. Meskipun lagi-lagi, disitu Jeffrey pun merutuki ketidakberdayaannya kali ia selalu berhadapan dengan Novia dan tentunya ia tak bisa mengabaikannya. Sementara di lain adegan nih guys, Pak Arjuna sepertinya merupakan seseorang yang penuh dengan siasat demi memuluskan semua tujuannya. Dan kini, Pak Arjuna pun berniat untuk memanfaatkan kelemahan Jonathan yang kini tengah terpuruk dan mengalami masalah dengan Tami. Dimana Pak Arjuna dengan sengaja membantu masalah Jonathan, namun di samping itu semua, Pak Arjuna pun rupanya memiliki tujuan lain yang sepertinya hal tersebut ada kaitannya dengan Pak Samsul serta masalah prihal masa lalu Jeffrey. Sementara di lain sisi nih guys, akibat perbuatannya yang tidak senonoh terhadap Novia dan juga Rizka, kini Aji pun harus Lera menanggung semua akibatnya saat Jeffrey sudah bertindak tegas. Bahkan, Jeffrey pun tak segan lagi mengeluarkan Aji dari acaranya dan langsung melaporkan perbuatan Aji tersebut kepada pihak yang berwajib. Tak ayal, di situ Aji pun lantas tak terima dengan laporan Jeffrey dan bahkan ia pun kini menjadi penasaran ada hubungan apakah antara Jeffrey dan Novia. Sehingga, Jeffrey sebegitu pedulinya terhadap Novia dan bahkan Jeffrey sangat terlihat begitu emosional saat Aji mencoba mendekati dan merayu Novia. Sementara itu nih guys, setelah kejadian yang menimpanya dan perlakuan manis Jeffrey kepada dirinya, Di situ, membuat Novia pun justru merasa perasaan yang aneh yang ia rasakan terhadap Jeffrey. Terlebih, Novia pun masih penasaran dengan sosok kakak Harmonika yang ia yakini adalah Jeffrey. Namun lagi-lagi, Novia pun gagal untuk menanyakan hal tersebut kepada Jeffrey karena banyaknya kejadian yang menimpa mereka. Sementara itu nih guys, semua kebaikan serta perhatian Jeffrey terhadap Novia selama ini, membuat Pak Asraf dan juga Ibu Esti mulai terpikir jika sikap Jeffrey tersebut cenderung sangat spesial dan menyentuh bagi mereka. Dan bahkan, orang tua Novia tersebut pun sempat berpikir jika Jeffrey sepertinya memiliki perasaan khusus terhadap Novia. Hingga di situ, Ibu Esti pun menanyakan langsung terhadap Novia tentang pemikiran mereka itu, dan di situ, Novia pun menjelaskan bahwa memang di antara mereka tidak ada hubungan apapun. Meskipun sebenarnya, di samping itu, Novia pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Sementara itu nih guys, di episode selanjutnya, kemungkinan besar, Ibu Esti pun sepertinya mulai kembali memberi dukungan terhadap hubungan Jeffrey dan Novia setelah ia mengetahui bahwa Novia dan suaminya telah bercerai. Dan Ibu Esti pun tahu betul, jika tugas utamanya demi bisa menyatukan putranya dengan gadis impiannya itu adalah dengan dirinya melunakan hati Pak Arjuna, yang hingga kini Pak Arjuna masih menentang keras hubungan Jeffrey dan Novia. Terlebih di satu sisi, Ibu Esti pun merasa kasihan terhadap Brian, yang selama ini sudah sangat mendambakan kehadiran orang tua yang utuh dan memberikan kasih sayang kepada dirinya. Dan Ibu Esti pun yakin, jika sosok Novia merupakan wanita yang cocok yang akan menjadi Ibu Brian Kelak. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV Satu Untuk Semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!